Para penggawat timnas Vietnam mendapatkan rejeki nomplok usai mempermalukan Malaysia di Masday ketiga Piala AFF 2020. Vietnam diketahui berhasil membantai Malaysia 3 gol tak terbalas di Masday ketiga Piala AFF 2020, Minggu 12 Desember 2021 kemarin. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Mencukur habis Malaysia nyatanya membuat nasib para penggawat timnas Vietnam mujur. Pasalnya, para pemain disebut bakal menerima hadiah dengan nominal selangit dari Federasi Sepak Bola Vietnam VFF. Laporan dari Zing News menyebutkan jika VFF memutuskan untuk memberikan 1 miliar dong atau sekitar 600 juta rupiah kepada Pak Hang Xiu bersama anak asuhannya di timnas Vietnam. Keputusan dari VFF ini disebut untuk memberikan motivasi pada timnas Vietnam agar bisa terus tampil positif di Piala AFF 2020. Vietnam sendiri berhasil tampil memukau, kalah menghadapi Malaysia dalam laga yang digelar di Pishan Stadium tersebut. Menunjukkan kelasnya sebagai macan ASEAN, Vietnam tak memberikan kesempatan berarti kepada Malaysia untuk menyamakan kedudukan. Malaysia menjadi lawan sengit pertama Vietnam dalam usahanya untuk mempertahankan gelar juara di Piala AFF 2020. Kemenangan telak Nair Babel kontra Malaysia tersebut membuat Vietnam untuk sementara berhasil menjadi pemuncak kelasmen Grupi Piala AFF 2020. Intro 2016 2018 2020 2020 2020 2020 Terima kasih.